hahahaha makin bala lagi kebalik deh Mike kebalik ini Mike hahahaha gue akhirnya nusang kok ada suara beep 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 tapi beneran nggak boh gosong kan cium nggak? karet terdam suara doang oh iya? peci amat dani ini ini bener-bener kayak peci ini bisa tuh dipake hahahaha 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 doang? pernahkah anda menjadi korban iklan untuk barang-barang unik ada di mobil itu biasanya ada di tiktok ataupun di sosmed lainnya kayaknya barang-barang tersebut itu fungsional banget dan sekarang kita menjadi korbannya kita beli barang-barang ini di toko online dan kita cari tau apa kegunaannya dan kira-kira barang-barang tersebut apakah bener-bener bisa membantu anda atau jangan-jangan hanya gimmick aja dan inilah barang-barang yang udah kita beli kita belinya di e-commerce atau di toko online okeh ini banyak nih yang mana dulu ya ini dulu kali yang paling gede kali ya boleh kotaknya paling gede ini dia wah ini packagingnya oke juga car sleeping headrest iya mau buat tidur di mobil ya nah wih packagingnya oke juga ya oke nih ya kotaknya bagus oh kayak gini oke ya ada stitching merah juga di sini ini stitching merah halal-hal mobil ini ternyata ini harus kita pasang langsung di mobil iya langsung aja yuk oke sekarang kita coba bagaimana masangnya yang pertama ini ukurannya untuk ukuran kecil ya jadi dia ada beragam pilihan gitu ada untuk yang 12mm ya 12,5mm sama 10mm ini nah jadi kita pake yang paling kecil ini bener-bener kayak kuping kalo dibares kedua Alphard tuh kupingnya kan bisa diginiin tuh nah kayak gini fungsinya sekarang kita coba ya ini Alphard on a budget coba coba wah mantep coy wah ini enak sih pake seatbelt misalnya wah jalan-jalan enak banget nih kayak gini jadi mobil manuver orangnya gak patah leher gitu loh gak patah leher walaupun tidur kayak iya lahirnya gak sakit tiba-tiba jadi ini kayaknya dengan harga 280 ribu ini cocok banget ya sekarang untuk barang kedua oke ini ya yang panjang ya ini oh ini sun shield oke sun shield pelindung panas kaca tirai mobil packagingnya ya kayak ya biasa aja sih wah ada ada section cupnya section cupnya oke dapet 3 emang 3 ya oh iya 3 3 dari bahannya kayaknya film ya gini Mike emang ini bakal nahan panas ya nah itu dia harganya 38 ribu sekarang kita coba aja ya oke di barang ini dia dapet 3 jenis ataupun 3 buah section cup seperti ini total ada 2 model ya minus 1 dan ada model yang hook 1 ini hook buat di ujung buat di ngaitin ya sekarang yang tipe minus dulu kita masukin ke sini tas wih mantep gampang ya gampang ya nah udah terpasang deh yang tipe minus coba coba pasang lagi kok dia melengkuh apa kurang bawah kali Mike coba lu kebawahin lagi Mike kurang bagus ini kayak kualitasnya iya matro banget ya nah dia lebih sama aja tunggu 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 coba Mike di lurus gitu masangnya Mike kayak sejajar gitu loh sama aja kayak gini dong iya hah hah akhirnya kepasang juga guna nggak hahaha ini sebenernya lu mengurangi intensitas cahaya ya masuk ke dalam ya tapi nggak menolak panas kayaknya iya ini apa karena kualitasnya aja kali Vy iyalah harga 38 ribu juga tapi secara overall dia bisa mengurangi intensitas cahaya masuk ke dalam interior tapi tidak bisa mengurangi panas karena cahaya tetap masuk ke dalam interior jadi agak kurang ya kurang walaupun murah tapi nggak begitu fungsional barang selanjutnya nomor 3 ini ada kotak Nitro OBD2 ini udah namanya disini ya mitosnya dia bisa meningkatkan performa mobil tinggal colokin di biasanya kan mobil mau di diagnosa di dealer kan ada colokannya tuh di bawah dicolokin kesitu tau udah nih performance chip tuning box mobil solar mobil solar iya pakai ini kita ntar ini kayaknya untuk membuktikannya kita coba dulu deh Vy ngetes mobil lu pakai Ice Logic dulu kita pakai Ice Logic dulu nanti kita coba mobil ini akselerasinya berapa 0-100 baru kita colok tanpa ginian setelah itu kita colok kita lihat berapa hasilnya 235 more power 25 more torsi oke sekarang kita coba aja ya jadi ini kalau di colok langsung mantep ya intinya ya kan seharusnya seharusnya easy to install just plug it into the OBD2 connector of cars hmm ini juga bahasa Inggrisnya ngaco kayaknya ini jadi dia cara makainya gimana sih cara makainya disini tulisannya nih lu harus nyetit dulu 200 km tapi katanya dia sekali colok langsung naik ke forma 35 sampai 25 ala ala dia bilang kita lari dulu eh kita colok jalan dulu 200 km ini jalan dari mana ya Jakarta Bandung kali ya lebih lah lebih iya jalan dulu Jakarta Bandung lebih sedikit habis itu baru katanya ini akan berfungsi membaca cara kita mengemudi dan habis itu membuat mobilnya lebih iri lebih nah sekarang kita coba dulu kita pakai Reslogic kita nol-in kita cek sebelum pakai ini berapa sebelum kita tes dulu akselerasi mobil ini dari 0 ke 100 ya oke ini kita tesnya dalam kondisi AC nyala aja lah ya sesuai dengan sehari-hari sehari-hari tanpa ini ya iya ini tanpa ini kita coba dulu oke sedikit lagi 100 km oke udah 100 km berapa Mike? coba lihat 14,6 km 14,6 km itu kalau tidak menggunakan OBD kayak gini nih apa namanya Nitro ya? Nitro OBD2 oke coba kita pasang dulu ya kita colok ya udah berarti sudah baru kita starter baru di starter artinya kita matikan dulu ya iya ini jadi kunci lebih aman dicabut dulu ya coba dulu baru ini kita colok oke udah udah pasang terus di reset dulu ya iya ada switch kuncinya ke Ignition yang pertama ceklek jangan dihidupin mobilnya lampunya hidup gak? oke ada Club Clip oke lampunya hidup Club Clip tekan tombolnya 5 detik udah oke udah 5 nih udah udah 5 oke terus abis itu setelah menggunakan botong tunggu 30-54 setelah mobil udah di start dulu? belum jadi 30 detik 30 detik nunggu udah nih 30 detik udah udah oke aman? oke sekarang kita tes lagi 0-100 dengan Nitro OBD2 ini di colok iya di colok aman AC masih nyala ya oke awalnya sih kayaknya agak beda ya beda gimana? kayak apa startnya lebih bagus? aku gak tau sih ini agak lemot oke udah 100 15 detik 15 15 15 makin 15 mungkin mungkin bulan jadi kesimpulan ya ini gak berguna wah gak bener nih asli ini pake masker kecium banget ini dibawa gosong sih beneran jadi barang ini sangat tidak recommended jangan pernah beli ini maksudnya hasilnya pun juga gak direct iya gak langsung gak kayak dia katanya cepet kan tapi memang harus 200 kg dulu siapa juga mau coba alat ini harus 200 kg dulu iya bener nipu-nipu orang setelah 200 kg enak ya mobilnya aduh bau bau gosong ngomong 200 kg pake ini nih iya lanjut lagi ke barang yang keempat ini cukup besar ya ini dia organizer kok ada kedua ya ya kiri kanan kanan satu set kita lihat ya oke organizer buat jok deh kualitasnya sih kurang ya iya oke langsung aja kita coba di mobil dan sekarang kita coba kompartemennya ini dia tinggal di kaitkan di bagian headrest diturunin oke udah jadi dan ini hebatnya dia ada tempat penyimpanan buat air dingin ataupun air panas ya jadi kalau misalnya anda membawa air dingin dia bisa menjaga suhunya agar tetap dingin dan kalau misalnya bawa air panas dia tetap menjaga ke suhunya tetap panas ini dia kayak ada aluminum foil gini kita coba masukin barang-barang disini minuman dingin ya pastinya ya coba yang banyak apakah dia kuat atau enggak coba kita tutup oke dan di bagian bawah sini ini untuk naruh tisu dan sekarang kita lipat ke sini oke cakep keluarin tisunya hehehe ini juga ada kompartemen lagi jadi kalau misalnya naruh minuman lagi masih bisa disini bisa ataupun naruh hp juga bisa jadi saya rasa ini cukup fungsional ya untuk kompartemen yang ditaruh di belakang jok baris pertama sekarang untuk barang kelima apa nih think ini tulisannya anti-fox pion mobil besar oh yang ditempel-tempel anti-embun oh packagingnya seperti ini prime proof film oke buat iya buat hujan oh ini cara pemasangannya dalamnya ada apa nih oh ini buat bersihin kacanya guide sticker dust absorber iya buat ngilangin debu dulu oh baru kita tempel ya iya kayak masangin ini anti-goresnya hp anti-gores hp oke langsung kita coba pasang dan ini karena saya salah order ini ukuran buat mobil yang besar ya kayak Pajero Fortuner nah ini ukurannya sebenarnya ini nih tapi di kelas ini agak kekecilan jadi harus dipotong sedikit ya dipotong aja nih bagian ujungnya oke langsung aja tanpa ragu kita potong oke ini sudah dipotong dan stepnya kita harus ngebersihin dulu ya Mike ya iya nah bersihin dulu dah Mike pakai ini ini dapet ini apa nih oh ini buat masangnya ini ada alcohol wipes dan lap ya iya ada lap lengkap juga ya oke pakai alcohol wipes dulu udah kering kayaknya oke oke sekarang kita coba langsung pasang ini copotin dulu yang bagian belakangnya ya nah sekarang kita cabut yang depan oke cabut yang bagian frontnya saatnya kita membuktikan efektif atau tidak 1 2 3 oh wah iya dong iya ini bagian luar dia ini ya ada kayak tumpukan air tapi di tengah nggak? lagi Mike tuh oke mantep ya berarti ya mantep berarti jadi jadi ini cukup efektif mungkin ketika lagi hujan jadi nggak perlu minta tolong driver ataupun orang lain di samping eh tolong lapin dikit ini nggak perlu langsung bersih jadi ini sangat efektif barang selanjutnya lupa ya yang keberapa nih? iya lupa nomor berapa tidak nggak penting ini ada karet perdam suara dashboard universal kita bisa tes pakai desibel meter kita jadi kayak gini dari bahannya sih jelek ya dari build quality nya hancur ya kayaknya ya ini seperti ini yang diselipin tuh ini ya iya dalemnya yang sini jadi dia rapi sih ntar iya mungkin barang-barang lu nggak bakal jatuh nyelip ke dashboard juga nah sekarang kita coba aja ya oke sekarang kita coba pasang ya ini dari sisi driver dulu pasangnya gampang tinggal di dorong aja udah tuh rapi sih ini iya rapi jadinya tuh nah tapi sini harus dipotong iya harus dipotong emang mai udah oke kita cek lagi ini oke juga sih kan finish nya bagus sih rapi ya iya jadi tadi kan kita lihat gambarnya kurang bagus ya pas masih terjuntai gitu kan iya pas udah dipasang ternyata rapi juga tapi ini bukan buat mergam suara kayaknya ini Mike mungkin kalau untuk dashboard yang udah goyang-goyang udah kayak oblak gitu nah ini bisa membantu tapi kalau di mobil baru kayaknya nggak nggak begitu membantu deh karena dia udah rapet kan untuk dari windshield ke dashboard nya itu udah rapet jadi nggak agak useless sih sebenernya tapi ini bisa membantu mungkin lo bawa-bawa barang ditaruh di atas ini mungkin ngegeser ke depan dia nggak masuk dia ada ada stoppernya di sini jadi ya berada di tengah-tengah lah ya antara useless dan juga cukup berfungsi ya menurut gua ini ini useless banget sih ini useless banget ya udah berarti ini agak kurang berfungsi dengan baik ya gimmick aja produk selanjutnya ada ini ini bisa terlihat ya dari luar ya ini namanya turbo whistler efek suara turbo kenal pot suara turbo apa suara siulan iya si ya siulan kayak turbo lah warna varian warna biru tapi dikirim warna kuning mantap sekali ya oke coba buka man coba ya kita langsung buka ini doang oke ini barangnya ada kelengkapannya sudah pasti dapat ini ya kayak periwitannya ya ada periwitannya ini kunci 10 ya kunci 10 mungkin dan ada kunci L juga ini bener-bener berfungsi tau dah nah sekarang kita cobain aja dia bener-bener berfungsi apa enggak apakah ada suara periwitannya apa gimana tiup aja nggak bisa lah dia kan harus dalam sini Mike tuh anginnya dari sini dari sini masuk keluar disini jadi bunyi periwitan gitu ada suara turbo nya gitu lah ayo kita coba nah ini alatnya ini masangnya hanya di ujung nalpot aja jadi nggak perlu ribet nggak perlu bongkar mesin nggak perlu ganti intake nggak perlu ganti gampang ya iya nggak perlu tambah blow off sama turbo nya tinggal pasang di kelapot aja tinggal pasang kayak gini nah dipasikan dulu di tengah ya jadi pastikan barangnya itu di tengah fluidnya di tengah nah kalau udah di tengah baru udah di kunci dan hati-hati kalau pasangnya jangan pas mobilnya panas ya iya jadi mobilnya pas lagi dingin oke udah coba Mike kita buktikan kita mainkan kita denger ya suaranya ya coba Mike geber iya udah ada shieldnya ya iya emang ada di ujungnya doang pami di ujungnya doang di ujungnya doang oke ini ya memang harganya murah sih ya Rp15.000 Rp16.000 lah untuk harganya ini emang bener-bener gimmick lah ini gak ada fungsi sama sekali gaya pun juga enggak ya bikin jelek doang ya di ujung tuh di ujungnya orang pasti nanya ini apa nih di ujung kelapot ya suaranya kayak suara-suara pickup iya jadi enggak banget lah ya produk ini dan untuk produk terakhir ini ada namanya car seat organizer storage sleep jog mobil model catch caddy daddy ngeri banget namanya ya catch caddy daddy kayaknya isinya satu ya bukan seset ya enggak kini kanan mungkin oh enggak seset nih oh seset oh dua itunya wah murah juga ya Rp15.000 dapetnya dua Mike jelek juga tapi bentuknya iya oh ini finishnya ampun wah ini finishingnya hancur banget nih finishingnya tapi tetap dia kan naruhnya di selipan jog jadi enggak begitu terlihat nah sekarang kita coba aja ke mobil oke sekarang kita coba dulu peci amat dani ini ini bener-bener kayak peci ini bisa untuk dipakai ini diselipinnya di bagian tengah antara panel tengah dengan jog ya ini agak maksa banget ya iya sempit ya enggak guna ini mau masukin apa iya karena untuk jaman sekarang mobil mobil sekarang itu kan antara panel tengah ini dengan jognya itu udah rapet iya jadi agak kurang ngerofan aja di jaman sekarang model kayak gini terus kalau kita maju mundurin kursi tuh bisa naruh itol di sini susah ngambilnya iya coba majuin kursi oh dia ngikut ya ngikut cuman bikin lecet nih oh iya bener enggak baik ya dan ini sebenarnya sangat berguna kalau misalnya HP kayak gini jatuh tuh dia jatuhnya ke sini nggak jatuh ke bawah biasanya kan gue di tol gitu kan HP biasa naruh di sini mungkin karena guncangan dia jatuh dia jatuhnya ke tengah sini atau enggak ke bagian dalam sini jadi lebih aman sih kalau buat naruh itol juga ya bisa oke tuh ya tapi ini cukup berguna sih Mike cukup ya kalau untuk mobil yang antara panel tengah dengan jognya itu ada ada jeda yang cukup gede nah itu baru sangat bermanfaat tapi kalau sempit banget ya nggak bisa kayak di Pajero Fortuner tadi nggak bisa ya kita coba ya sempit banget ya ini cukup oke lah ya jadi bagaimana menurut anda apakah barang-barang yang kami beli itu berguna atau jadi sampah ya sampaikan di kolom komentar dan kalau misalnya anda memiliki opsi lagi bisa sampaikan juga di kolom komentar mungkin di video selanjutnya akan kami bikin video review barang-barang aneh yang ada di e-commerce ataupun di toko online kalau anda menyukai video ini silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel CintaMobilTV selanjutnya juga aplikasi kami CintaMobil di App Store dan Google Play sehingga anda bisa membeli mobil dalam kondisi baru dan bekas membaca berita seputar otomotif dan tips-centric seputar mobil sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih